Jumlah lansia yang melakukan vaksinasi COVID-19 memang di awal-awal agak kesulitan. Kenapa? Karena mas pertama tadi adanya pihak keluarga yang tidak mendukung, karena khawatir ibunya sakit segala macam, karena akhirnya keluarga sendiri tidak mendukung. Kedua mungkin pemahaman yang kurang. Nah hal-hal seperti ini, kemudian lagi mungkin dari segi agama juga ya, ada yang menganggap bahwa vaksin itu tidak boleh seperti itu. Nah pendekatan-pendekatan yang kami lakukan adalah kami melakukan pendekatan langsung kepada pihak keluarganya. Jadi kami lakukan jemput langsung datang ke rumah, langsung datang ke rumah lansia tersebut, kami jemput di mana kami buka pos di pos RW, kemudian kami akan door-to-door ke rumah para lansia, memberikan edukasi kepada pihak keluarganya agar lansia tersebut mau divaksinasi. Dan untuk pendekatan agama, kami juga melakukan vaksinasi di masjid. Jadi kami sudah berkerjasama dengan pengurus masjid untuk mengumpulkan jemaahnya di masjid tersebut, kami lakukan sosialisasi dan langsung kita buka layanan vaksinasi di masjid tersebut. Jadi ada beberapa hal yang memang sudah kita lakukan dan alhamdulillah untuk lansia sendiri sudah seiring dengan berjalanan waktu di mana keluarganya juga semua sudah tervaksinasi, akhirnya lansia ini ikut juga. Ketika semua anggota keluarga sudah divaksinasi, akhirnya lansia pun ikut divaksinasi. Jadi yang lumpuh, yang lumpuh, yang sakit dan kemorbid, yang bisa divaksin, semua sudah kita vaksinasi. Beberapa yang harus disiapkan, yang pertama ya, kita biasanya sudah menyebarkan kartu vaksinasi untuk diisi di rumah sama lembar screening. Jadi datanya sudah terisi, ini tujuannya supaya tidak terlalu lama proses administrasinya. Jadi lansia datang sudah siap. Kemudian juga kita minta kepada keluarganya agar lansia ini sudah sarapan dulu dari rumah. Karena memang untuk vaksinasi ini memang perutnya tidak boleh kosong. Jadi sudah disiapkan sedemikian rupa dan jangan lupa kita lagi pandemi, pasti protokol kesehatan juga tetap ya, lansia tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Ini yang perlu kita ingatkan. Kemudian ketika kita melakukan vaksinasi lansia di puses mas, kita berusaha membuat suasana yang senyaman mungkin buat para lansia kami. Jadi biasanya pada saat lansia kemarin vaksinasi ada masa observasi ya, ketika di awal-awal lansia kita vaksinasi ada masa observasi 30 menit di puses mas. Nah, pada saat menunggu observasi 30 menit ini biasanya kami setelkan lagu-lagu tembang kenangan. Setelkan lagu tembang kenangan, kemudian kita juga ajak lansia bernyanyi bersama pada saat menunggu masa observasi ini supaya lansianya tidak jenuh. Karena 30 menit lumayan ya, dengan kita bernyanyi bersama, kemudian kita juga lakukan senam otak bersama, kemudian kami juga mensosialisasikan tentang Alzheimer kepada para lansia ini. Kita selalu menyampaikan jangan maklum dengan pikun dan mengingatkan kepada lansia 10 tanda gejala kepikunan dan apabila ada dari salah satu tanda tersebut, harap segera menemui kami atau petugas medis dimanapun mereka mau seperti itu. Untuk lansia pas jatuh vaksinasi, sebenarnya kipinya, karena lansia kemarin kita pakai ini banyak Sinovac di awal-awal ya, tapi sekarang sudah mulai AstraZeneca. Untuk menghindari kipi ini, kita sarankan kepada lansia untuk pertama, cukup istirahat. Jadi tidak usah kemana-mana dulu, cukup istirahat, banyak minum air hangat, susu hangat juga lebih bagus lagi, dan relax ya. Karena kadang-kadang lansia ini seperti anak kecil ya, ada rasa ketakutan yang berlebihan juga pada lansia ketika habis divaksinasi. Seperti anak kecil juga seperti itu, mau divaksinasi, sudah vaksinasi, ketakutan yang berlebihan. Yang ini yang kita jaga supaya mereka tetap relax dan tenang untuk menghindari kipi tersebut. Terima kasih.